Jadi, ibadah kuat. Jadi waktu saya ceramah di Medan, duduk kami di lobi, datang Wak Iti. Wak Iti, Hajjah Siti Abidah, anak tua Seng Mawan Ali, akak kandung Seng Mura Haji Iman. Wak Iti, Wak Iti sahabat beliau, kawan seperjalanan. Jadi Wak Iti ini bertanya, saya ngutip, apa kau doakan anak kau? Apa doakan untuk anakku? Apa kata dia waktu itu? Dulu, waktu dia di Mesir, di Maroko, setiap malam kubacakan anakku itu seratus kali, Fatih. Tiap malam. Dalam hati saya, tak pernah saya, tidak. Setiap malam kubacakan anakku itu seratus kali, Fatih. Sekalipun dia tak pernah cerita ke saya. Tak pernah saya dipanggilnya, sini kok. Kau dah kubacakan, tiap malam saya. Patutlah saya di Mesir, tak pernah sakit, tak pernah demam. Di Maroko, saya pak, laku, rupanya doa. Ya Allah. Maka ibu-ibu, doa. Gimana anak tak demam, tak sakit? Asalullah, habis nonton sinetron Korea. Aku tak anak jadi hantuk. Kalau emaknya ikutin anak. Bangga Ustaz dengan emak Ustaz. Bangga saya dengan emak Ustaz. Jadilah ibu-ibu yang bangga anak ibu mengaku ibu sebagai emak. Mana-mana saya bawa emak. Tujuh, kan? Aku enggak apa. Supaya kita tak menyesal. Saya paling benci, paling marah menengar orang ketika emaknya meninggal, Barulah mencakar dinding. Oh, ma. Aku menyesal, ma. Asalnya kalau menengar itu, mau saya hantuk aja. Lalu waktu dia hidup, dia fata kau kasih. Dan meninggal, dia baru. Waktu hidup pula kau senangkan. Waktu hidup itu. Supaya kau tak menyesal. Kalau udah menyesal, apa gunanya? Menyesal memang datang jadi. Akhir. Mana ada orang menyesal gunanya? Aku menyesal. Apa yang kau buat? Belum lagi. Ibadahnya. Dia kalau kenduri, Pak Gubernur, tak mau dia pakai catering. Saya bilang, untuk apa mak masak rendang dari? Bukan baru dibawa ke si laut. Bagi kisaran, kenapa? Apa kata dia? Aku tak tahu yang mau masak gula itu memasak gula itu membasu konciknya ketiga. Kita kan selama ini hari-hari makan. Nyami. rupanya dia rendang yang dia masak duk, dicuci yang empat kali, disiramnya pakai air selawar tiga hari. Allah SWT Itulah yang dimakan berkat. Itulah yang dimakan berkat. Itulah yang kami makan sejak kami kecil, air susunya, dari makan. Jadi saya selalu ditanya oleh, Ustaz, apa makanan yang dikasih emak Ustaz, sehingga Ustaz bisa sekeren ini? Merasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicuci dengan selawar. Baik juga nih, asal udah dibilasnya, disiramnya bagi Allah SWT, di situ celana, di situ kain, di situ pokok, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu, kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Karena ada tulisannya, sekali cucik-cik tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah, karena baju benar, najis. Bangga Ustaz punya emak, bangga punya emak. Dicuci ya. Dia tak punya anak perempuan. Aku anak pertama, anak kedua adik saya, dia makin. Kata dia, aku nanti, payah nanti, tak ada anak perempuan, jadi aku ajar kalian mau masak. jadi dari kecil Pak Bono, kami emas. Masak, kalau dia gulai santan, saya punya mengacau sana. Mengacau ini mengadu. Mengacau ini. Santan ini tak boleh berhenti. saya kejap-kejap kejap pesannya. Mak, udah kacau aja lah. Karena kalau berhenti, berhenti, ini. Udah mak, gak salah. Jadi dari kecil diajak. Ayam itu diajak, kau cuci. Cucu ayam. Mak, apa enggak kau cuci-nya dua kali? Kambing itu enggak empat kali. Ayam ini dua kali, karena kakinya dua. kambing ini empat kali, karena kakinya. Jadi awak yang kecil ini ikut, setelah besar, saya cari. Tak ada di dalam kubat. Ini ajaran maksaya, ini bikin. Rupanya ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak. Dua kali cukup. Tapi kalau kambing, darah sabi, darahnya banyak. Cuci empat kali, sampai bersih. Cuci yang kelima, baru dia selawatkan. Allah, maksudnya. Kukunya pendek. Asal-lain Juhan, periksa kuku. Tumpu. Bukalah, mama, Allah, becang, gaya. Di ramaslah santan. Tantan kombang, dah kibun, kong. Ipulain dimakanan, aku tak gelap, aku tak.